Halo guys, kali ini kita coba cara menghitung kapasitas mesin alias CC pada sepeda motor menghitung kapasitas CC motor anda setelah di upgrade mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu caranya tapi coba kita cara yang lebih praktis bagi teman-teman yang belum tahu, kita belajar bersama caranya sangat gampang, kita hanya butuh sebuah rumus PR2xT saya yakin ini anak SD saja sudah tahu rumusnya, cara menghitung kapasitas CC itu dihitung dari diameter piston kali langkah piston teman-teman yang sudah tahu diameter pistonnya berapa dan panjang langkah pistonnya berapa nanti tinggal mengisi pi kali setengah diameter piston kali setengah diameter piston kali langkah piston nah bagi yang belum tahu caranya kalau yang belum tahu diameter piston berapa, nanti bisa dihitung pakai skid mat ini saya boleh contoh ya ini saya pakai tigre diameter eh, ini saya pakai tigre versus 50 diameter 6,4 cm sekarang langkahnya ya pastikan piston pada TMP nanti dikurangi piston pada TMA misalkan ini misalkan ini pada TMP 6 eh, sorry pada TMP 70,1 mm dinaikkan dulu pistonnya piston pada TMA 1,1 mm 1,1 mm berarti tadi 70,1 dikurangi 1,1 berarti langkah pistonnya 69 mm datanya 3,14 ini adalah rumus nggak bisa dirubah ya dalam satuan cm tadi diameter piston 6,4 cm 6,4 cm dibagi 2 ini jari-jarinya piston menjadi 3,2 dikali lagi 3,2 dikali langkah piston dalam cm 6,9 selanjutnya kita hitung kita hitung kita hitung 3,14 dikali 3,2 dikali 3,2 dikali langkah piston ya sebentar kita tulis aja ini hasilnya 32,15 36 dikali langkah piston 6,9 ini kali lagi 6,9 sama dengan 2,21 kita tulis 2,21 1,85 984 ini sudah kita tahu CCnya nah sebenarnya kapasitas mesin itu cuma dari diameter piston kali langkah piston nggak ada hubungannya ganti karburator atau penampot racing jadi CCnya nambah nah itu waks cuma ini dari kapasitas mesin bagi teman-teman yang belum tahu cara menghitung CC setelah motor teman-teman di upgrade silahkan dicoba penting tahu tadi diameter piston berapa langkah piston berapa sangat simpel silahkan dicoba habis kita tahu berapa CCnya ini setiap kita ukur kompresinya oke kita lanjutin di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih